Intro Mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Naufal Zidane menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh seniornya Altafalia Artnika Basya atau AAB di kamar kosnya sendiri di kukusan Depok, Jawa Barat. Pelaku disebut menghabisi korban karena iri dengan kesuksesannya dan terlilit utang pinjol atau pinjaman online serta harus membayar kos. Pembunuhan ini terjadi pada Rabu 3 Agustus petang hari namun mayat Zidane baru ditemukan pada sekitar 2 hari kemudian. Pasca peristiwa naas itu terungkap juga akun Instagram Zidane pun banjir ucapan duka dari rekan-rekan dan juga kerabatnya. Dalam akun Instagram, MNZidane nampak yang mengunggah sebuah konten video. Sejumlah warga net pun menuliskan ungkapan duka untuk mahasiswa sastra Rusia ini. Tak sedikit juga yang menyampaikan terima kasih pada Zidane karena sudah memberikan semangat dan juga dukungan. Banyak rekan-rekan Zidane yang merasa kehilangan dengan sosok korban yang dikenal baik dan sangat ceria. Seusai otopsi, jenazah Zidane pun dibawa ke keluarganya di Lumajang, Jawa Timur untuk dimakamkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!